Halo bun... Merasakan gerakan janin di dalam kandungan adalah hal yang sangat membahagiakan bagi ibu hamil. Sehingga momen ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu ibu hamil di setiap harinya. Ada berbagai macam gerakan janin yang dapat dirasakan ibu hamil, mulai dari cegukan, pukulan, tendangan, hingga saat janin sedang berputar mencari posisi. Namun ada kalanya, si kecil menjadi pasif bergerak yang kondisi ini tentu dapat membuat bunda menjadi khawatir. Padahal sebenarnya aktif pasifnya gerakan janin di dalam kandungan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah pada edisi kali ini, dunia bunda akan membahasnya beberapa hal yang mempengaruhi keaktifan gerakan janin di dalam kandungan. Yuk disimak bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin sembangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Kadar Oksigen Oksigen merupakan unsur yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh termasuk oleh janin yang berada di dalam kandungan bunda. Saat kadar oksigen tubuh bunda rendah, maka kadar oksigen dalam tubuh bayi di dalam kandungan juga ikut rendah. Hal ini membuat tubuhnya menjadi lemas sehingga gerakannya menjadi pasif. Sama seperti orang dewasa saat kekurangan oksigen jadi jarang bergerak. Begitu halnya dengan janin yang kekurangan oksigen. 2. Air Ketuban Air ketuban juga mempengaruhi keaktifan gerakan janin di dalam kandungan. Jika volume air ketuban di dalam kandungan hanya sedikit, ini akan membuat bayi menjadi sulit bergerak. Adapun air ketuban adalah cairan bening berwarna kekuningan yang disimpan di dalam kandungan ketuban dan terbentuk dalam kandungan ketuban dalam 12 hari pertama setelah konsepsi. Air ketuban berfungsi mengelilingi bayi yang tumbuh di rahim dan jumlahnya akan semakin banyak seiring bertambahnya usia kehamilan. 3. Kondisi Lingkungan Saat kondisi lingkungan di sekitarnya terlalu gaduh atau berisik, seperti saat bunda sedang makan, ini akan membuatnya terbangun dan menjadi aktif bergerak. Gaduhnya kondisi di sekitar janin terjadi akibat suara pergerakan usus bunda ketika ada makanan yang masuk ke dalam usus. 4. Usia Kehamilan Saat usia kehamilan bunda semakin besar, maka gerakan bayi juga semakin berkurang. Ini terjadi karena ukuran bayi yang terus bertambah besar membuat semakin penuhnya kandungan yang menyebabkan ia menjadi sulit bergerak. Meski gerakannya berkurang, namun bukan berarti tidak ada pergerakan sama sekali ya bun. Oleh karenanya, penting bagi bunda untuk tetap memantau dan menghitung gerakan janin setiap harinya. Nah itu dia bun, beberapa hal yang mempengaruhi aktif pasifnya gerakan janin di dalam kandungan. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.